Alright, selamat datang di channel Uncle Joe, channel seputar bisnis kopi. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Gokil loh. Udah sekian purna, Mak. Ketika gue makin sibuk di TikTok, jadi lupa sama YouTube akun. Anyway, teman-teman, gue mau share sedikit update bagaimana progres dari Uncle Joe Xbar 2. Lu pasti udah nungguin dong, ini udah jadi. Jadi, gue episode gue yang progres, proses dari buka warung kopi Uncle Joe Xbar 2. Itu sudah buka dan sudah berjalan 2 minggu nih. Udah masuk minggu kedua. Dan gue mau update ke kalian bagaimana proses itu gue rangkum ya. Sekalian aja deh dari episode yang terakhir sampai yang hari ini ya. Suara gue udah mulai habis karena banyak banget gue nge-live gitu ya. Nyapa-nyapa kalian semua, bikin konten-konten di TikTok. Ya, buat kalian-kalian yang pengen update kegiatan yang daily activity-nya Uncle Joe. Ngebangun bisnis kopi, bisnis warung kopi gue. Lu follow aja di TikTok gue sama di IG-nya Uncle Joe ya. Di deskripsi ya, lu cek aja di situ. Dan gue mau share nih. Jadi, teman-teman, gue cukup kaget ya dengan progres dari Uncle Joe Xbar 2 nih. Cukup kagetnya kenapa? Karena, lu tau dong, itu kan di dalam gang. Ya, di dalam gang dan parkirnya juga terbatas. Akses buat kesana susah. Tapi, entah kenapa gitu. Kemarin opening pecah. Gila sih itu. Selama gue bikin warung kopi ya, belum pernah gue punya kedai kopi yang sepecah ini. Belum pernah. Ya, yang sampai pengantri gitu ya. So out barang. Itu baru kali ini di Uncle Joe Xbar 2. Rahasianya apa? Kuncinya apa? Jujurly, gue nggak ada persiapan khusus ya. Itu proses yang normal ya. Lu kalau misalkan ngikutin gue udah lama. Lu tau kan, proses gue bikin kedai kopi. Mulai dari ngambil data. Ketemu si pemilik ruko, renovasi. Sampai ke opening. Ya, begitu-gitu aja. Itu yang gue lakukan. Sama seperti halnya gue melakukan di Uncle Joe Xbar 2. Nah, tapi yang membedakan. Nah, ini gue mau share nih ke kalian. Kenapa pecahnya ya? Jadi, tapi sebelum gue masuk ke tahap hype-nya Uncle Joe Xbar 2. Gue mau share proses-proses yang tahapan-tahapan yang udah gue lewatin. Dalam membangun kedai kopi Uncle Joe Xbar 2. Nah, teman-teman tau ya di episode-episode yang kemarin yang udah gue bikin. Kan gue dapet investor, diinjek sama investor. Terus, angkanya juga di Xbar 2 ini. Apa ya? Gue yang mengelola 100% dengan bagi hasil 60 si investor, gue hanya 40. Dan gue sekarang lagi ngebut-ngebutnya buat membalikkan keadaan ya. Investor jadi 40, gue 60%. Jadi, kesepakatannya tuh kalau udah balik modal, si dananya investor. Jadi, bagi hasilnya dibalik gitu. Gue hanya 60, dia hanya 40. Nah, jadi gue semangat dong buat berlemba-lemba. Tentu kepentingan investor, uangnya balik gitu. Jadi, gue pengen segera mungkin balikin uangnya, balik modal, BP, dan kita akan terus bergandengan tangan bersama-sama untuk berjalan di bisnis yang kita bangun bersama ini. Jadi, gue taruh dia, investor gue itu, gue taruh dia di posisi silent investor. Jadi, nggak ada terlibat sama sekali, dia tahu beres aja tiap bulan terima laporan. Dan setelah itu, gue mulai, setelah dananya cair, dan ini luar biasa banget ketemu investor yang begitu baik hati dan belief sama gue 100%. Ini yang gue, yang gue pengen begini. Jadi, investor tuh jangan ngeribut musingin gitu. Kita yang dioperasional, gue maunya yang begitu. Jadi, kalau kalian mau berinvestasi atau berkolaborasi sama gue, kalau kalian rungsing, gue males juga gitu. Karena potensi gue itu terjadi ketika gue menikmati setiap detik prosesnya. Baru potensi diri gue keluar. Tapi kalau investornya detail, nanya ini, itu, ini, itu, ini, itu. Aku, pertanggung jawaban ini ya, perintilan-perintilan, guanya stress dong. Nah, kalau gue stress, gue pusing, gue nggak maksimal. Nah, ini, strength-nya gue gitu. Tapi, kelemahan gue adalah, kalau gue stress, gue pusing, malah gue nggak maksimal. Nah, ketemu sama si investor ini, beliau percaya 100% sama gue, walaupun usahanya belum jadi, belum tahu juga berhasil atau tidak, tapi beliau percaya 100% sama gue. Nah, itu yang gue sekarang jadi suntikan semangat gue, energi gue buat cepat-cepat balikin uang investor. Gitu. Ya, nah, setelah ketemu investor, dana cair, gue langsung pembangunan ya, seperti yang kalian lihat di sini. Mulai ini rumah tua ini, udah ambruk di atapnya, udah ambruk. Terus, gimana caranya gue bisa benerin ini tempat. Dan, bersyukurnya ya, gue dapet tempat ini juga dikasih gratis 2 tahun loh. Sama si pemilik rumah, based on negosiasi yang gue lakukan, gitu. Jadi, gue bilang, gue udah pada bayar lu kontrak 2 tahun, terus dananya dipakai buat renovasi. Gue kan maunya beres dong di bangunan. Mendingan, dana itu gue pakai buat renovasi, lu kasih gue gratis, gitu, buat kontraknya. Dan, beliau setuju, 2 tahun gue dikasih gratis, udah deh gue gas kuih aja langsung. Gue langsung, apa namanya, mulai renovasi, mulai memetakan gitu hal-hal prinsip di sana. Ya, mungkin update-an dari video-video yang udah gue bikin, renovasinya udah kebut aja. Dan, ternyata dalam proses gue merenovasi, itu cukup lama ya, 2 bulan setengah ya. Harusnya, gue dikasih grace period itu 2 bulan, lalu di bulan November itu udah terhitung argo sewanya. Gitu ya, jadi argo gue itu, gue ambil sewa 4 tahun. Dan, 2 tahunnya gratis, nanti 2 tahun ke depan itu dibayar di muka. Dan, ya, rumah ini kayak sepi tanknya gak ada, gue harus bikin sepi tank. Kamar mandi itu ada pohon gede tumbuh, ya gue mesti bongkar dan bikin kamar mandi baru. Dan, sekarang lu lihat kayak gini hasilnya, ya. Dan, ketika proses gue membuat, mendekorasi tempat itu, ada satu momen yang gue bersyukur banget. Ya, mungkin buat teman-teman di Youtube biar tau juga, pecahnya lumut yang gue tanem. Jadi, kan gue ya, gue biasa aja bikin konten biasa. Terus, ternyata gue taruh di TikTok video-video proses renovasinya yang gue lakukan. Ternyata, ada satu konten yang gila pecah parah, ya. Gara-gara satu konten ini, ini berimpak kepada semua kontennya gue. Kecuali konten di Youtube, ya. Karena beda dunia, nih. Jadi, pecah banget tuh konten di TikTok itu sampai view-nya 6, sekian juta, 6,7-6,8 juta. Di Instagram juga 6 juta sekian. Gue belum update lagi, belum lihat lagi. Dikomentarin sama beberapa influencer gede, gitu ya, di Indonesia. Itu pecah banget. Jadi, gue pas lihat pecah begitu, wah, eforia banget, guys. Eforia banget. Dan, belum buka nih kedainya, tapi udah rame banget. Nah, gue gak pengen cepet-cepet buka, nih. Jadi, gue bikin lagi konten lagi. Pecah lagi konten, gue produksi lagi pecah lagi. Semuanya pecah. Gila, lu lihat aja di reelsnya Uncle Joe, itu viewersnya gila-gila. Itu ngangkat banget ke semua konten. Nah, kan dari situ traffic muncul, kan. Seperti yang gue cerita di workshop. Rumusnya cuma traffic sama konversi. Nah, sekarang traffic ini muncul, ini gue masih konversi kemana, nih? Traffic ini muncul, nih. Yaudah, akhirnya gue maksimalin semua. Arahkan, gue ke Tokopedia, gue masukin. Ke Instagram, ke TikTok. Semuanya itu followersnya gila, melesat tajam. Dan, akhirnya sampai persiapan mau opening si Uncle Joe Xbar 2. Toilet udah kelar, gue bikin konten ngebersihin pake ampas kelapa. Semuanya udah beres, tinggal opening, nih. Pas hari opening, gila, itu meledak, ya. Meledak, pokoknya. Itu parah banget, rebutan. Itu di dalam gang, nih, yang gak pernah terpikir sama gue bisa serame itu. Dan, ada satu produk yang gue bikin, yaitu Coklat Murudul, ya. Nah, nama-nama itu gue ambil dari komen-komentarnya dari TikTok. Kopi Lumut. Karena Lumut yang begitu hype pecah banget, ya gue mesti konversi, dong. Gue ambil, nih, nama-nama yang memang viral di video gue. Kopi Lumut. Yaudah, kopi Lumut gue jadiin produk kopi Lumut. Itu juga jadi signatur di Xbar 2. Lalu bikin kopi, apa, Coklat Murudul. Kata-kata Muruluk dan Murudul itu sangat lucu sekali, nih. Dengar sama orang. Yang, jadi gue ambil aja kata-kata Murudul-Murudul itu jadi menu, gitu. Ada menu es coklat Murudul, ada pisang Muruluk, pisang Murudul. Jadi, gue ambil dari komen-komen dari audiensnya Uncle Joe. Dan, hari Sabtu pecah, hari Minggu pecah. Kita biar suka-suka, Senin juga pecah juga. Hari biasa juga. Omsetnya luar biasa. 100 cup, 100 cup, 100 cup. Rata-rata di 100 cup. Minggu, gue pikir ini cuma hype awal doang. Ternyata minggu keduanya masih pecah lagi. Walaupun tidak seramai minggu pertama. Tapi, pecah. Minggu kedua pecah. Besoknya, minggunya. Sampai ke hari-hari biasanya pun. Omsetnya luar biasa. Ya, nggak gede-gede banget. Tapi, menurut gue, buat satu warung kopi di dalam gang. Itu buat gue itu sukses besar, guys. Nah, setelah semuanya itu, gue menyimpulkan satu hal. Ya, ini buat teman-teman bisa belajar. Mungkin diterapkan di tempat kalian. Gue belajar satu hal bahwa, ketika gue buka Uncle Joe Xbar 2, gue bukan buka di tanggal 19. Bukan. Gue buka Uncle Joe Xbar 2, itu di konten pertama yang gue bikin. Ya, ketika market udah tahu. Audiensnya Uncle Joe tahu. Oh, si Uncle lagi bikin Uncle Joe Xbar nih. Nah, itu adalah toko Uncle Joe Kopi Xbar Buka. Itu adalah di konten pertama. Sejak hari itu, gue produksi konten tentang Xbar 2, Xbar 2, Xbar 2. Jutaan orang yang melihat dari kota mana, semua dari luar kota datang. Dari Cirebon, Bekasi, Bandung, Tangerang, dari BSD, Serpong. Gila itu pada datang ke situ semua. Nah, gue belajar itu. Jadi, kalau kalian mau buka warung kopi, ini baru gue terapin di sini ya. Gue terapin di Xbar 2. Dua. Tapi, di konten-konten, dia kan di kedai-kedai yang lain lu juga bikin juga, Joe. Nah, tapi di kedai-kedai yang lain tidak ada konten yang viral, konten yang FYP. Gak ada konten yang pecah, gitu. Nah, di Xbar 2 itu ada konten yang pecah. Sekali lagi, banyak yang komen, komentarnya tuh pro dan kontra. Ya, bikin bangunan di rumah tua gitu. bikin kafe dipakai bangunan tua bahayalah, apalah, joroklah, lumutlah, seperti kotorlah. Jadi, ada pro dan kontra. Gue gak terlalu peduli sama itu. Gue cuma gas aja sesuai dengan idealisme gue. Dan akhirnya gue menuai apa yang ditabur, yaitu pecahnya Xbar 2. Bahkan, hype-nya mengalahkan Uncle Joe Guntur, pusat Xbar 1. Jadi, Uncle Joe sekarang, yang tadinya pada manggil gue Uncle, 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 sekarang pada manggil gue Bang, Bang, Bang. Ya, dimana-mana nge-DM Bang, 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 semuanya. Bang Uncle, Bang Uncle. Ya, jadi, gue lihat memang ada konten yang pecah itu yang yang berpengaruh sekali. Nah, kok bisa konten itu pecah? Gue gak merencanakan juga itu konten sebegitu pecahnya. Gue cuma bisa bilang, konsisten aja dengan apa yang udah kita lakukan. Kita gak tau konten mana yang akan disambu sama pasar. Kita gak pernah tau itu. Ya, tapi yang penting kita harus konsisten aja, terus aja lakukan. Sampai ketemu titik dimana kita meledak, gitu ya. Ini semuanya meledak banget di semua konten gue. Jadinya efek dari konten yang satu yang pecah itu. Dan, thank you banget. Kurang lebih itu sih sharing gue proses gimana Uncle Joe Xbar. Kita punya coklat murudul yang tiap hari juga penjualannya parah banget. Dan gue ini masih pre-opening ngomong-ngomong ya. Belum soft opening, belum grand opening. Masih pre-opening. Thank you buat dukungannya, buat support-nya. Nanti gue akan share di video yang lain seputar Xbar 2 ini ataupun nanti akan mau ke Xbar 3, 4, dan seterusnya. Gue akan share di video yang lain dan bagaimana berhadapan sama lurah di sana, berhadapan sama tetangga di sana, yang tadinya gak gitu ramai, tiba-tiba ada keramaian. Nanti gue akan share di video-video yang lain. Tapi kurang lebih itulah yang gue sharing. Dan terima kasih support-nya, dukungannya. Semoga ini melepas atau menjawab atau mengobati, memenuhi kehausan kalian menunggu update-an dari Xbar 2. Dan sekarang tuh gue next dari ini adalah kedai moyan. Kedai moyan ini santai banget nih. Gue bingung banget nih. Ownernya santai banget gitu. Padahal menurut gue cukup wasting time ya. Lama banget prosesnya dia. Dia mulai duluan, baru Xbar 2. Xbar 2 udah buka duluan, dia belum mulai-mulai nih. Makanya gue berharap ini si klien gue ini segera untuk eksekusi langsung gas aja nih. 2023 nih. Gue rasa itu aja sih teman-teman sharing atau update-an tentang progres yang sedang gue jalanin. Itu aja sih. Kalau kalian punya pertanyaan seputar bisnis kopi, seputar lo lagi ngebangun dari kopi, bisa komen aja di bawah. Nanti gue akan bales, gue akan bedah bersama. Thank you. Sampai ketemu di vlog ataupun di video selanjutnya. Dadah! Oke, gue seneng banget hari ini tadi pagi tuh abis gue jogging tiba-tiba ada notif dari Tokopedia. Wah, dia ada pesan single origin Papua Wawomena sama house blend-nya Uncle Joe. Wah, pokoknya ini gue pengen ngasih yang terbaik buat yang pesen ya. Gue packing yang rapi, gue kasih dalamnya tuh kasih white paper gitu ya. Gue kemas dengan hati yang ngeriang gitu. Karena ya, gue pengen apa ya, pengen mentransferkan spirit happiness insight sama kalian semua. Gue tambahin stiker-stiker, gue kasih lanyard juga sebagai bonus ya setiap kali yang pesen biji kopi di Tokopedia-nya Uncle Joe. Nah, buat kalian nih, kalau mau cobain biji kopi yang gue punya ataupun kopi, drip bag kopi, kalian bisa langsung ke Tokopedia-nya gue langsung aja di check out dan gue akan kasih beberapa bonus ya dari stiker brandingnya Uncle Joe sampai ke Lanyard. Gitu aja, ditunggu ordernya. Thank you.